Beralih ke kasus pedofilia di Surabaya. Polda Jatim menangkap seorang oknum pembina pramuka yang mencabuli siswanya. Dari pengakuan tersesan K-15, anak telah menjadi korbannya. Seorang oknum tenaga pembina pramuka bernama Rahmat Santoso dibekuk jajaran kepolisian Subdit Renakta di Tres Krimsus Polda Jatim karena laporan tiga orang wali murid satu sekolah negeri di Surabaya. Mereka melapor karena anaknya mengaku menjadi korban pencabulan yang dilakukan pelaku. Untuk memuluskan aksi bejatnya, tersangka membujuk para korbannya, siswa laki-laki untuk masuk dalam regu inti kegiatan pramuka dan diminta datang ke rumah tersangka. Aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur sejenis sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2016. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pembinaan Anak itu ada kelompok regu yang intinya, yang setelahnya itu kelompok inti dari pramukanya itu yang diundang untuk mendapat pembinaan khusus dari si tersangka ini. Nah disitulah di rumahnya, itulah dia melakukan perkuatan campurnya itu terhadap yang khusus intinya. Terima kasih. Terima kasih.